Bawa pulang kampung, buat ya aku bayar aja gak apa-apa misalkan ongkosnya berapa Paling karena sekarang lagi susah pekerjaan, siapa tau dia membutuhkan pekerjaan Ya jadi ya nemenin aku aja gitu Menyambut lebaran dengan adanya covid-19 Ya aku harus siap-siap berlapang dada Kalau aku tuh misalkan tidak bisa ketemu orang tua yang gak bisa mudik Jadi cuma di apartemen aja gitu Biasanya sih ya sedih juga sih tapi ya harus gimana lagi gitu Nah aku tuh sekarang tuh lagi nungguin dari pemerintah Misalkan kalau boleh mudik, aku bakalan mudik Tapi nanti aku udah kayak 5 hari sebelum lebaran Aku mau repites dulu sama asisten aku, sama adik aku Semuanya kalau misalkan negatif Aku kayaknya mau pulang kampung gitu, mau usahain Tapi itu juga kalau dibolehkan sama pemerintah Kalau tidak boleh ya mungkin bakal di apartemen aja Seperti itu Persiapannya tuh gak ada persiapan apa-apa Yang persiapan tuh sebenernya buat THR aja gitu kan Biasanya suka ngebagiin THR gitu ke Ke apa namanya, ke tetangga Jadi sekarang lagi ya paling Kalau misalkan gak bisa pulang kampung, paling transfer aja gitu Atau mungkin kalau gak bisa pulang kampung ya bagiin THR ya yang deket-deket apartemen gitu Sama security, sama pegawai apartemen yang kelihatannya kurang mampu gitu Mungkin dibagiin ke mereka aja Atau orang-orang yang deket rail kereta api tuh aku sering bagiin disana juga Jadi mungkin ngasih THRnya di sekitaran situ aja, sekitaran apartemen aku kayak gitu Masalah postingan aku yang aku cari cowok buat pulang kampung itu serius Jadi kan malu ya kalau di kampung aku tuh umuran seperti aku, 26 26 itu mereka sudah pada nikah, sudah punya anak dua Jadi mungkin kesana aku serius Kalau misalkan memang ada cowoknya yang kelihatannya cakep gitu loh Maksudnya tuh aku mau bawa pulang kampung Buat ya aku bayar aja gak apa-apa misalkan ongkosnya berapa Paling karena sekarang lagi susah pekerjaan Siapa tau dia membutuhkan pekerjaan Jadi ya nemenin aku aja gitu Seperti itu Sampai jumpa